Irama pencabutnya Wajilit 3. KHOW Kiam Siu berjalan masuk ke dalam kuil, tidak lama kemudian, dengan wajah berseri-seri, ia meninggalkan puncak Sao Sit Hang itu. Ketika tiba di kaki gunung, ia melihat seorang pemuda sedang berdiri sambil bersenyum agak mengejek. Hei, apakah kau si pemilik Kim Gaip? Tanya pemuda itu. KHOW Kiam Siu tidak menyaut. Ditatapnya pemuda itu dengan tajam sekali. Aku bernama Gak Chun, alias Sik Lana. Dan aku merasa beruntung dapat menjumpaimu di sini kata lagi pemuda itu, yang memang bernama Gak Chun. KHOW Kiam Siu mempunyai banyak urusan yang belum diselesaikan dan ia tidak sudi melayani pemuda itu bercakap dua tidak keruan. Tanpa mengatakan apa-apa, ia segera berjalan pergi. Hei, nanti dulu seru Gak Chun sambil meloncat menghadang. Apa yang kau kehendaki? Tanya KHOW Kiam Siu jengkel. Hei, 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 hei. Aku tahukah sangat membenci Kat Juhi yang telah menuntut suatu permintaan yang bukan dua. Dari siapa kau ketahui hal itu? Dari Kat Shochia sendiri. Tetapi, mengapa kau menyanggupi saja permintaannya yang kejam itu? Aku mempunyai alasanku sendiri dan tidak usah kau turut campur dalam urusan pribadiku ini. Gak Chun tidak jadi tersinggung mendengar kata-kata ketus itu. Ia bahkan bersenyum lebar dan melanjutkan berkata. Tetapi, menurut umatku, Kat Shochia tidak sungguh-sungguh menghendaki permintaannya itu, malah aku dapat melihatnya bahwa ia sangat menyintaimu. Hanya ini saja kah yang ingin kau katakan? Terus terang saja, Kat Shochia adalah gadis idaman hatiku. Ia pun mengetahui bahwa Tio Kun, kemenakannya, sangat mencintai dirinya, tetapi heran, pilihan hatinya justru jatuh padamu. Kau yang tidak mau membalas cintanya. Mengapa kau memberitahukan ini semua? Karena aku ingin bersahabat denganmu. Dan agar pergaulan kita ini dapat berjalan lebih lancar, aku akan mulai terlebih dulu. Aku telah memperoleh kabar bahwa Puri Kiam Pao telah mengeluarkan perintah kepada seluruh anggota-anggotanya untuk mengganyang Kat Shochia dan kau. Mengapa gadis itu pun ingin diganyang? Katanya dia telah berhianat terhadap Puri Kiam Pao dan menurut peraturan Puri itu, gadis itu harus ditangkap untuk kemudian digores mukanya dengan ujung pedang. Mendengar keterangan itu, seketika Hau Kiam Siu jadi teringat akan kakak angkatnya, Hau Kie Chong, yang telah diloloh dengan arak beracun dan dirusak mukanya oleh orang-orang Puri Kiam Pao yang dikepalai oleh Tau Kun. Selain itu, kata lagi Gak Chun. Puri Kiam Pao pun telah membentuk sebuah resimen yang terdiri dari 72 jago-jago kawakan dari lain partai yang telah dipaksa untuk melaksanakan perintah dua dari ketua Puri tersebut. Resimen ini diberi nama Cicap JTE Kiat atau Resimen 72 Iblis Tanah. Tetapi, jika resimen itu harus berhadapan dengan Katsio Chia, aku kira mereka akan kewalahan juga. Oh, tidak. Murid pertama Tiarmal yang pemimpin Puri Kiam Pao, memiliki kepandayan jauh lebih tinggi daripada kepandayan Katsio Chia. Sekalipun demikian, apakah pihak Puri Kiam Pao tidak gentar akan guru gadis itu? Kau maksud Trian Congin Leng? Ho, ho, si tongkat besi kerincingan perak itu tidak mampu menggempur Tiomolem. Bercekat hati Kau Kiam Siu mengetahui guru orang yang harus dipenggal kepalanya demikian lihainya. Tetapi, untuk membalas budi Kau Kie Cong, sekalipun harus mati tanpa kepala pun, ia rela. Di mana letak Puri Kiam Pao itu tanyanya. Kau ingin ke sana? Ya. Bagaimana jika kita pergi bersama? Kau tentu tidak bermaksud untuk membantu aku, bukan Gak Cun bersenyum. Kemudian secara blak dua Ania lalu berkata. Sungguhpun aku mengetahui bahwa Katsio Chia tidak sudi membalas cintaku, namun aku sendiri sangat mencintainya. Dan mengetahui dia kini berada dalam bahaya, aku tidak bisa berpeluk tangan saja. Aku harus menolong. Bagus. Aku senang sekali dengan sikapmu yang polos itu. Marilah kita berangkat. Demikianlah, kedua orang muda itu dengan lekas saja sudah menjadi sahabat dua. Mereka berlari-lari tanpa bercakap dua lagi. Tidak lama kemudian, di suatu jalan umum, mereka menjumpai serombongan yang mengenakan seragam dengan gambar seekor kebuang merah tersulam di dada pakaian mereka masing-masing dan dipimpin oleh seorang yang bertubuh tinggi besar. Kho Kiam Siu dan Gak Chun berdiri di tepi jalan sambil menunggu berlalunya rombongan itu. Tetapi, sik pemimpin rombongan mendadak berhenti dan mengawasi Kho Kiam Siu dengan tajam sekali. Orang itu adalah Tio Patian, Bisik Gak Chun. Dia adalah pemimpin besar partai Cip Gow Pang dan terkenal sebagai si Gaitan Beracun. Kho Kiam Siu belum menyahut ketika Tio Patian mengeluarkan sebuah bendera yang segera dibentangkan dan tampaklah tiga huruf yang berbunyi. Kim Kiam Leng yang berarti si pembawa bendera tengah menjalankan perintah Puri Kiam Pau. Hei, apakah kau si pemilik Kim Gaib? Tanya Tio Patian dengan sikap sangat congkak. Benda yang tergantung di punggungku ini sudah memberitahukan siapa aku sebenarnya sahut Hau Kiam Siu tenang. Katakanlah, apa yang kau kehendaki? Ha, ha, ha. Dua tawaran diajukan oleh Puri Kiam Pau. Yalah, kau mengikut aku ke Puri tersebut atau mati dalam tanganku. Bagus. Aku justru hendak berkunjung ke Puri Jahanam itu untuk menggores muka Tiwarmolem, majikanmu. Tio Patian segera menggulung bendera-nya. Ditatapinya pemuda si Kho itu sejurus. Kemudian ia mengangkat tangannya memberi isyarat kepada sepuluh orang-orangnya yang segera tampil ke muka. Biarlah aku saja yang menggempur orang-orang ini bisik gak cun. Kau mundurlah, ini urusanku sahut Hau Kiam Siu. Kesepuluh orang itu segera membuyar untuk kemudian menyerang dari segala penjuru. Hau Kiam Siu tidak berpindah dari tempat berdirinya. Tampak kedua tangannya bergerak dan berhasil merobohkan empat lawannya. Sedangkan enam orang sisanya terdorong mundur. Tio Patian jadi sengit sekali. Sambil memerintahkan kesepuluh orangnya itu mundur, ia segera menghunus gaitan bajanya dan membentak. Jika aku tidak mampu menangkapmu hidup-hidup, aku akan membawa mayatmu ke puri Kiam Pau. Awas! Gaitannya beracun gak cun memberi peringatan kepada kawannya. Dengan tenang saja Hau Kiam Siu meloncat mundur jauh ke belakang mengelakan sabetan senjata Tio Patian yang sekonyong-konyong sudah menyerang. Tiba-tiba hidungnya mengendus suatu hawa yang memuakan sekali. Seketika kepalanya dirasakan pusing dan belum lagi keburu terpikir olehnya hawa apa yang telah merangsang hidungnya itu, tiba-tiba ia sudah roboh. Tio Patian sudah siap untuk memerintahkan orang-orangnya menyergap Hau Kiam Siu, ketika tiba-tiba terdengar ia membentak. Gak cun! Apa maksudmu? Gak cun mengebas duakan kipas bajanya sambil berdiri di depan Hau Kiam Siu yang sudah pingsan. Dia sahabatku sahutnya tenang. Gak cun! Karena aku masih memandang gurumu, maka aku minta kau berlalu saja dari sini. Gak cun tidak menyaut. Tampak jelas sekali bahwa ia sudah mulai merasa gentar mendengar gurunya disebut dua. Gak cun! Jika kau masih membangkang, aku terpaksa harus menggempurmu juga. Ayolah, enyah dari sini. Dan sungguh di luar dugaan siapapun, Gak cun yang tampaknya demikian gagah dan garang, begitu mendengar peringatan Tio Patian itu, segera berjalan pergi tanpa menghiraukan lagi kawannya yang sudah menggeletak di tanah. Tio Patian bersenyum lebar. Dalam pikiran sudah terbayang betapa girang Tio Molem akan dibuatnya kelak dengan tertangkapnya si pemilik Kim Gaib ini. Tetapi, sekejap saja senyumnya sudah menghilang. Matanya dengan tajam mengawasi ke suatu arah tertentu di mana tampak seorang gadis yang berpakaian serbah hitam dan menutupi mukanya dengan selembar kain hitam pula, tengah berdiri di situ sambil mengawasi padanya. Hektometer. Aku tidak sangka kau rela menjadi anjing Tio Molem bentak gadis itu getas. Kau mencari mati teriak Tio Patian beringas. Dan sebelum aku mati, kau terlebih dulu harus merasakan tok di Bengtin dulu sahutsi. Gadis sambil mengangkat tangannya dan meluncurlah beberapa batang jarum yang dimaksud itu. Dengan tersipu dua tampak Tio Patian melemparkan dirinya dan bergulingan di tanah, namun dengan gerakan lincah sekali, ia sudah berdiri lagi seraya berkata. Sio Chia, apa hubunganmu dengan Shaohun Mokie? Tidak perlu kau ketahui hal itu. Apa maksud kedatanganmu di sini? Menolong orang yang baru saja kau tipu dengan keji. Tidak bisa. Aku harus membawa anjing ini ke Puri Kiam Pau. Hektometer. Aku bukan saja ingin membawa pemuda itu, tetapi aku pun akan memaksa kau memberikan obat pemunah racun kebuang merah gaitan bajamu. Tio Patian lagi-lagi mengeluarkan bendera Kim Kiam Leng dan berkata. Sio Chia, tahukah kau lambang apa ini? Aku sudah mengatakan bahwa kau adalah anjing Tio Molem EJ, gadis itu. Melihat senjata rahasiamu, aku merasa yakinkah sedikitnya mempunyai hubungan dengan Shaohun Mokie. Aku sangat menghormati Shaohun Mokie, tetapi jika kau tidak lekas-lekas berlalu dari sini, kau akan mengalami nasib yang sama seperti anjing ini. Sementara itu, empat orang gadis lainnya yang juga berpakaian serbah hitam sudah berdiri di belakang gadis yang mengerudungi mukanya dengan kain hitam itu. Cui Beng Loset dan keempat Su Loset kata Tio Patian dalam hati. Mengapa mereka mau membela pemuda ini? Dengan sikap acuh-ta'acuh, gadis berkerudung hitam itu yang memang bukan lain daripada Cui Beng Loset Makeng Lian segera berseru kepada keempat kawannya itu. Bawa pemuda itu. Jangan bergerak bentak Tio Patian sambil mengancam keempat gadis itu yang sudah mendekati Kou Kiam Siu. Satu langkah lagi, kalian akan kutabas dengan gaitanku ini. Serentak dengan itu, orang-orang Tio Patian segera menyerang kelima gadis itu. Satu pertempuran pincang segera terjadi. Cui Beng Loset terpaksa harus melayani orang-orang itu seraya sebentar melirik ke arah Tio Patian yang perlahan-lahan sedang mendekati Kou Kiam Siu sambil memperlihatkan senyum iblisnya. Ia melepaskan dua jotosan Boim Siah Hang Chiang dan berhasil membuat lowongan untuk meloncat menolong Kou Kiam Siu. Justru pada saat itu, tampak Tio Patian yang sudah siap mengayun senjata itu, tiba-tiba menjerit tertahan dan roboh tersungkur, dengan beberapa batang jarum beracun tertancap di punggungnya. Melihat pemimpin mereka sudah tidak berdaya, orang-orang Cip Gopang tidak menunggu lagi. Mereka segera menghentikan perlawanan dan kabur tunggang langgang tanpa menghiraukan Tio Patian lagi. Cui Beng Loset memperhatikan jarum dua yang tertanam di punggung si orang Si Tio. Bersamaan dengan itu, ia melihat seorang gadis sedang berjalan mendekati dengan parasnya yang gelisah. Apakah kau kat Cui Siu Cia tanyanya? Betul. Siapa yang melukai pemuda itu? Dia terkena racun kebuang merah dari gaitan baja Tio Patian. Apakah kau sendiri yang terkenal dengan nama julukan Cui Beng Loset? Tidak salah, Si Tio Cia. Beberapa waktu yang lalu kau sudah bertemu dengan keempat kawanku, dengan itu pula berarti kita sudah bersahabat. Kat Jui lalu mendekati Kou Kiam Siu dan memeriksa. Celaka serunya tanpa terasa. Dia pasti akan mati dalam waktu beberapa jam lagi lalu sambil menoleh kepada Cui Beng Loset. Ia melanjutkan. Si O Cia, mengapa kau mau juga menolong pemuda ini? Dia adalah sahabatku. Sahabat dalam arti yang sejati. Kau tidak usah merasa khawatir aku akan merebut pemuda itu. Yang perlu diperbincangkan ialah bagaimana menolong jiwanya sahut Cui Beng Loset sungguh-sungguh. Dapatkah Si O Cia menolong jiwanya? Tanya Kat Jui agak jengah. Cui Beng Loset menghampiri Tio Patian. Sekilas saja ia sudah melihat bahwa orang Si Tio itu sudah tidak bernyawa lagi. Ia merogoh dan mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku mayat itu yang segera diserahkan kepada Kat Jui. Kau tolonglah kekasihmu itu katanya tegas. Dengan parasnya yang tiba-tiba jadi merah, Kat Jui menerima botol itu yang lalu dikeluarkan isinya untuk kemudian bijajal ke dalam mulut Hou Kiam Siyu. Aku kira kau keliru jika mengatakan aku mencintai pemuda itu katanya kemudian. Aku keliru. Ya, aku sangat membenci pemuda itu. Dan karena benci, kau lalu menolongnya. Aku tidak mau dia mati dibunuh orang lain, karena aku akan membunuhnya setengah tahun lagi. Mengapa harus menunggu demikian lama? Aku mempunyai alasan tertentu. Cui Beng Loset tertawa terbahak-bahak. Sikap dan sorot matamu menunjukkan dengan jelas betapa bergelora cintamu terhadap pemuda itu. Maka jika kau mengatakan membencinya, kau bukan saja berdusta, tetapi kau pun menipu dirimu sendiri katanya sambil tertawa terus. Paraskat Jui tampak merah sekali. Untuk mengurangkan rasa jengahnya itu, lekas-lekas di belokan bicaranya dan berkata, Jika aku tidak salah menebak, kau adalah putri Syauhun Mokiet, bukankah? Betul, aku adalah putri Syauhun Mokiet. Berbareng dengan selesainya kata-kata itu, serombongan orang yang dipimpin oleh seorang yang berusia setengah abad Tau II sudah datang di situ. Dialah Tau Kun, murid kesayangan Tio Molam dari Puri Kiam Pau. Haa, aku memang sedang mencarimu, gadis tidak mengenal budi bentaknya kepada Kat Jui. Ayohlah bersiap untuk menghadap kepada Pau Chu. Kau bermimpi jika berharap aku akan menuruti saja kehendak gurumu itu Kat Jui balas membentak. Tau Kun mendekati sambil menghunus pedangnya. Kat Jui, aku terpaksa harus menggunakan senjataku ini jika kau masih mau membangkang ancamnya. Kat Jui tidak menyahut, dengan tajam diperhatikan tiap gerak lawannya itu. Mendadak tampak tubuhnya mencelat sambil melontarkan senjata rahasianya. Terdengar Tau Kun mendengus penuh hejek. Pedangnya dibalingduakan dengan hebat sekali dan berhasil merobohkan jarum dua beracun itu. Lalu sambil memekik lantang, ia balas menyerang. Kat Jui tidak berani menangkis sabutan dua pedang lawannya. Ia meloncat-loncat dan mengeluarkan lagi jarum duanya. Namun tiba-tiba tampak senjata-senjata rahasianya terlepas, dia sendiri melangkah mundur dengan tangan kanannya yang sudah mengucurkan darah terkena goresan ujung pedang Tau Kun. Sementara pertarungan singkat itu terjadi, tanpa ada yang memperhatikan, Ho Kiam Siu yang sudah diberi obat teopatian, tampak siuman. Ia menjadi heran melihat di sekeliling tempat itu sudah dikurung oleh orang banyak. La menjadi tambah heran ketika melihat Cui Beng Loset dan keempat kawannya, sedang mengawasi kegelanggang pertarungan di mana tampak Kat Jui sedang meringis-ringis dengan tangan mengeluarkan darah. Tau Kun tiba-tiba Kat Jui membentak. Kau sudah berhasil menggores sedikit lenganku dan itu tidak menunjukkan bahwa kau sudah menang. Disebutnya nama itu membuat Ho Kiam Siu tiba-tiba meloncat bangun sambil mengawasi Kat Jui dan Tau Kun. Tanpa menghiraukan pertarungan yang sudah hampir dimulai itu, ia segera berjalan menghampiri dengan wajahnya yang beringas. Suasana di situ sekonjong dua berubah. Kat Jui menoleh dan bersenyum melihat pemuda pujaan hatinya itu sudah sembuh. Namun Ho Kiam Siu bersikap sangat dingin, seluruh pikirannya sedang dicurahkan kepada orang yang sedang berdiri tidak jauh dari gadis itu. Hei! Apakah kasih Jahanam yang bernama Tau Kun bentaknya seram? Tersentak juga hati Tau Kun ditegur demikian kerasnya. Betul sahutnya kemudian. Siapa kau sendiri? Kenalkah kau dengan seseorang yang berjulukan Sam Kiat Sian Seng? Wajah Tau Kun tidak tampak berubah mendengar nama julukan itu. Namun diam-diam ia sudah bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Apa maksudmu? Menanyakan orang itu sahutnya sambil berusaha menenangkan dirinya. Sam Kiat Sian Seng meminta kepalamu sebagai sesajen. Betapapun tabah hatinya, tetapi ketika mendengar orang yang telah disinkirkannya itu telah mengutus seseorang untuk menagih batok kepalanya, Tau Kun Toh merasa gentar juga. Apa hubunganmu dengan orang itu? Tanyanya agak gugup. Yang perlu kau ketahui bukan hubunganku dengan Sam Kiat Sian Seng, tetapi ketahuilah bahwa dia masih hidup dan menuntut kerugian atas perbuatanmu yang keji terhadap dirinya. Tau Kun mengawasi wajah Hou Kiam Siyu. Suatu wajah yang mirip benar dergan wajah orang yang telah dianiayanya 10 tahun yang lalu. Tanpa terasa tangannya yang mencekal sebilah pedang terangkat dan dengan tiba-tiba saja ia melancarkan serangan-serangan yang bertubi dua. Hou Kiam Siyu bergerak-gerak mengegoskan tusukan-tusukan pedang itu yang seperti naga mengamuk di samudera bebas itu sambil balas menyerang dengan tinjunya. Tau Kun merangsek terus, tetapi setelah beberapa jurus lewat dan ia masih belum berhasil membunuh atau melukai lawannya itu, tiba-tiba saja ia meloncat mundur sambil mengeluarkan sebuah bendera segitiga dan berseru kepada orang-orangnya. Sebu serentak dengan komando itu, orang-orang yang dipimpin oleh Tau Kun, yang ternyata bukan lain daripada resimen 72 iblis-iblis tanah, segera mengurung Chuwi Beng Loset beserta keempat kawannya, Kat Jui dan Hou Kiam Siyu. Ketujuh puluh dua orang itu belum mulai menyerang. Mereka mengawasi tangan Tau Kun yang sudah mengangkat bendera segitiga ke atas. Sejurus kemudian tampak bendera itu dikebut ke bawah dan seperti meletusnya gunung berapi, mereka sekaligus menerkam. Chuwi Beng Loset dan Kat Juhowi berlaku cerdik. Mereka mengeluarkan senjata rahasia mereka yang bentuknya hampir mirip satu sama lain, yang segera disebarkan dan berbareng dengan itu, jeritan dua tertahan terdengar. Hou Kiam Siyu menyabet dan menusuk dengan telapak serta jari tangannya dan ketika keempat Sulawesat pun turut menyerang, maka dalam waktu singkat saja, tidak kurang daripada 30 iblis tanah itu sudah menggelep tak tidak berkutik. Sedangkan sisanya, boleh dikatakan sebagian besar sudah terluka parah dan tidak lagi mampu mengadakan serangan ulangan. Bukan main terkejut Tau Kun. Tetapi sebagai murid pertama Tiwarno Lem ia tidak sudi meninggalkan tempat itu begitu saja. Ia bertekad melawan hingga titik darah yang terakhir. Hou Kiam Siyu menggerak-gerakan tangannya memberi isyarat agar Kat Juhwi, Chuwi Beng Loset dan keempat kawannya tidak membantu. Setelah itu, ia lalu melangkah maju menghampiri Tau Kun dan menantang. Jahanam. Kini hanya kau seorang diri saja yang menghadapi aku. Ayolah. Tau Kun mengerahkan tenaganya dan mencelat. Justru dalam keadaan terapung di udara itulah, ia menyerang dengan ganas. Hou Kiam Siyu meloncat mundur dan melepaskan kim gaib dari punggungnya, alat tetabuhan yang terbuat daripada baja tipis itu, ternyata dapat digunakan juga sebagai senjata. Maka sekejap saja pertarungan sengit sudah terjadi. Berkerimcingnya Senat Kim sebentar-sebentar terdengar terkena sabetan dua pedang. Suatu ketika tampak Hou Kiam Siyu mengegos, serentak dengan itu ia menyapu dada Tau Kun yang belum keburu menarik pulang pedangnya. Tau Kun meringis kesakitan dan berusaha menahan jaritannya, namun sesuatu yang agak amis tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Sejurus kemudian, ia pun roboh terjengkang. Hou Kiam Siyu lekas-lekas menggantung lagi kim gaib di punggungnya, sebagai gantinya ia memungut pedang yang menggelepak di tanah dan menghampiri Tau Kun yang belum bisa bangkit. Tau Kun, apa yang masih hendak kau katakan sebelum aku menjalankan permintaan Sam Kiat Sian Seng? Bocah! Mungkin kau akan berhasil membunuh aku hari ini, tetapi kau takkan luput dari kejaran pihak Kiam Pao Sahut Tau Kun beringas. Masih ada lagi kah yang ingin kau katakan? Tanya lagi Hou Kiam Siyu. Tau Kun tidak menyaut. Kedua matanya dipejamkan dan dengan tabah menantikan ancaman lawannya itu. Baiklah seru Hou Kiam Siyu sambil perlahan-lahan mengangkat tangannya. Seluruh tenaganya dikerahkan dan memidik ke arah batang leher Tau Kun tapi seketika ia merandek dapat melihat sesosok bayangan berkelebat dengan pesat sekali di depannya untuk kemudian menghilang di semak-semak. Hei, kau! Aku tidak sangka sebagai ahli waris si pemilik Kim Gaib kau tidak merasa sungkan membunuh lawanmu yang sudah tidak berdaya. Demikianlah suara seorang yang agak sembar mencela tindakan Hou Kiam Siyu. Chui Beng Loset dan Kat Chui memperhatikan sejenak. Mereka melihat wajah Hou Kiam Siyu tiba-tiba berubah memerah dan menurunkan lagi pedangnya yang sudah siap untuk diayun. Tau Kun membuka matanya lagi dan sambil bersenyum menyindir berkata, Hei, 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 mengapa kau tidak meneruskan maksudmu itu? Hou Kiam Siyu tidak menghiraukan itu semua. Dilemparkan pedang yang dicekalnya dan memburu ke arah suara orang itu. Setibanya di dalam hutan itu, ia hanya melihat bekas dua telapak kaki seseorang. Ia sudah ingin menyelidiki lebih jauh, tetapi tiba-tiba terdengar jeritan Kat Jui. Aku tertipu serunya sambil lekas-lekas membalikan tubuhnya dan memburu ke tempatnya semula, dan mulutnya ternganga ketika melihat keadaan di situ. Kat Jui sudah terlentang di tanah dan Chui Beng Loset beserta keempat pembantunya tengah berdiri terbengong, sedangkan Tau Kun sudah tidak berada di situ. Mas Sio Chia, apa yang telah terjadi tanyanya bingung? Seolah-olah orang yang baru terjaga dari tidurnya, Chui Beng Loset tersentak mendengar pertanyaan itu. Setelah ditatapnya Hou Kiam Siyu sejenak, baru ia menyaut. Begitu kau tadi mengejar ke arah hutan itu, sekonyong-konyong sesosok tubuh dengan gerakannya yang gesit sekali sudah muncul di sini. Tanpa mengatakan sesuatu, ia segera menerkam Kat Sio Chia untuk kemudian mengangkat Tau Kun dan membawanya pergi. Apa jenis kelamin orang itu? Aku, aku tidak tahu. Gerakannya demikian gesit sehingga aku tidak dapat melihat dengan tegas. Hou Kiam Siyu lalu menghampiri Kat Jui yang baru saja berbangkit dan menanya. Bagaimana lukamu? Aku kira lukaku tidak berarti, sahut Kat Jui. Aku pun sudah menelan pil lobatku. Dapatkah kau mengenali orang yang melukaimu dan membawa kabut Tau Kun? Tidak. Aku hanya melihat ia bergerak-gerak dengan pesat sekali. Aku memperhatikan terus, namun tiba-tiba pandanganku jadi gelap. Dapatkah kau mengira dua siapa gerangan orang itu? Mungkin salah seorang dari Puri Kiam Pau. Hou Kiam Siyu berdiri terbengong sambil berusaha menduga dua siapa orang yang lihai itu. Siapa itu yang bernama Tio Siyo Ngo dari vila di atas puncak Tian Tehong? Kau katanya telah pergi ke vila itu, betulkah tiba-tiba Kat Jui menanya? Bukan main kaget Hou Kiam Siyu mendengar pertanyaan itu. Ia merasa heran mengapa Kat Jui tiba-tiba menanyakan hal itu. Siapa yang mengatakan begitu akhirnya ia balik menanya? Tau Kun. Seperti orang mengigau, dia mengatakan bahwa kau pasti telah pergi menjumpai gadis itu dan gadis itulah yang telah memerintahkan untuk membunuh seorang si Tau itu. Hou Kiam Siyu menggigit bibirnya. Tidak berani ia membongkar rahasia penyamarannya sebagai Hou Kiam Siyu dan harus mencintasi gadis si Tio. Pernahkah kau pergi ke vila itu? Tanya lagi Kat Jui agak keras. Apa maksudmu menanyakan hal itu? Untuk sekedar mengetahui bahwa Tau Kun tidak berdusta. Ya, aku pernah pergi ke vila itu sekali. Dan kau tentu telah jatuh cinta pada gadis itu. Hou Kiam Siyu tidak bisa menjawab. Tampak wajahnya tiba-tiba jadi merah. Tahukah kau siapa Tio Siyu Ngo itu tanya Kat Jui? Tidak. Tanda petik. Dia adalah kemenakanku. Tanda seru. Kemenakanku itu memang sangat cantik, banyak pria jatuh cinta padanya, tetapi ketahuilah bahwa ayahnya, Tio Mo Lem, telah menetapkan agar gadis itu menikah dengan Tau Kun. Hou Kiam Siyu tiba-tiba jadi sengit. Aku sudah mengetahui itu sahutnya keras. Tetapi, Tio Siyu Ngo tidak mencintai Tau Kun. Oh, oleh karena itu, kau lalu mencintai Tio Siyu Ngo yang ternyata 10 tahun lebih tua darimu. Kau betul tidak? Kat Siyu Chia. Sudahlah, tidak usah kita bersetegang mendebatkan soal ini. Coba pikir, bagaimana mungkin aku mencintai seorang gadis sedangkan aku sudah mengetahui bahwa dalam waktu tidak lebih daripada enam bulan aku akan membunuh diri. Mengapa tidak mungkin? Kau katakanlah jika itu mungkin. Aku membatalkan perjanjian kita dulu itu. Kau sudi membatalkan? Ya. Mengapa? Tidak ada apa-apa. Hou Kiam Siyu menetap gadis itu, lama juga baru ia berkata lagi. Baiklah. Dan terima kasih atas budemu yang besar itu, yang pasti ku balas. Bagus. Bagaimana dengan Tio Kun dan Gak Chun? Kedua orang itu sangat mencintaimu Kat Jui tiba-tiba jadi gusar mendengar kata-kata itu. Apa anggapmu terhadap diriku? Apakah kau kira aku ini perempuan jalan bentaknya kalap? Aku tidak pernah bermaksud menghinamu. Tetapi aku mengetahui bahwa Gak Chun sangat mencintaimu, ia bahkan rela pergi ke Puri Kiam Pau untuk mencarimu. Hektometer. Si manusia berhati serigala itu? Mungkin karena cintanya tidak terbalas ia akan melakukan sesuatu yang keji. Jika itu sampai terjadi, aku akan membunuhnya. Berkata begitu, Kat Jui segera berjalan pergi tanpa menoleh lagi kepada Chui Beng Loset dan keempat kawannya. Hou Kiam Siu mengawasi perginya gadis yang mencintainya itu, lalu menoleh kepada Chui Beng Loset dan berkata, Mas Yoh Chia, aku pun harus segera pergi. Hendak kemana kau? Aku masih harus menyelesaikan suatu urusan. Kau tidak pulang ke puncak Kiyak Yun Hong? Tidak. Mengapa kau menanyakan itu? Aku ingin sekali menjumpai si kakek gaib untuk menanyakan mengapa dia telah memerintahkan kau pergi ke pegunungan Hyeong San dan mencegah aku menggempur Huo Siu Huo Siu dari Kuil Siu Lim Siu. Hou Kiam Siu berpikir sebentar. Ia telah memenuhi permintaan si kakek gaib dengan berhasil, tetapi ia masih harus lekas-lekas menyelesaikan permintaan kakak angkatnya. Maka ia lalu berkata, Menyesal sekali aku belum bisa mengantarkan kau pergi ke puncak itu. Lagi pula, kakek itu mungkin sudah tidak lagi berada di atas puncak tersebut. Terdengar Chui Beng Loset tertawa dengan suaranya yang lembut. Ia mengangguk dan mengajak keempat kawannya berlalu dari situ. Hou Kiam Siu bersenyum puas sambil menggeleng-geleng kepalanya. Ia merasa bersyukur sekali atas perubahan bahan yang telah dialaminya. Betapa tidak. Dalam waktu yang demikian singkatnya, dari seorang yang tidak mampu berkelahi ia telah berubah menjadi seorang ahli silat yang menggemparkan dan berkenalan dengan tokoh dua kenamaan di kalangan persilatan seperti Hou Kie Chong, Kat Jui, Chui Beng Loset. Di samping ia pun telah mengalahkan dan Sanji Kwei, Tio Kun dan Tau Kun. Setelah mengenang itu semua, ia segera melanjutkan perjalanannya ke Puri Kiam Pau. Ternyata untuk ke Puri tersebut, ia harus melewati daerah pegunungan Sietian Bok San, daerah pegunungan di mana semenjak kecil ia telah dipelihara dan digembleng oleh si kakek cerdas, Gou Wietu. Di pandangnya pegunungan itu sejenak kemudian, tanpa terasa ia sudah mendaki pegunungan tersebut dengan maksud menjumpai gurunya itu. Air matanya jatuh berlinang ketika melihat rumah gubuk di dalam mana ia telah menikmati kasih sayang yang hangat selama beberapa belas tahun lamanya. Dengan hati berdebar-debar ia segera memanggil. Suhu. Tidak terdengar sahutan. Ia berseru lagi dan ketika masih tidak mendengar sahutan, ia segera mendorong pintu rumah gubuknya itu dan berjalan masuk ke dalam. Tiba-tiba tampak ia berdiri terpaku. Kedua matanya terbelalak. Kongkong serunya sambil menubruk sesosok tubuh yang menggeletak di lantai. Memang yang dipeluknya itu adalah tubuh Gowietu, tetapi tubuh gurunya itu sudah kaku serta dingin. Suhunya sudah mati. Sambil menangis sedih, diperiksanya tubuh itu, dan tiba-tiba saja terdengar ia menggeram sengit. Jahanam. Mengapa gurunya yang telah mengasingkan diri dari kalangan persilatan masih juga diarah jiwanya? Gowietu yang mengetahui riwayat hidupnya sudah mati, ia merasa kecewa gurunya itu keburu dibunuh orang sebelum memberitahukan siapa musuh-musuh besar yang harus digempurnya. Ia masih ingat betul pesan gurunya itu yang mengatakan agar ia, Ho Kiam Siu, jangan semelarang memperlihatkan pedang buntung yang senantiasa berada di pinggang dan tertutup oleh bajunya. Mungkin dengan memperlihatkan pedang buntung ini aku akan mengetahui siapa musuhku itu pikirnya. Maka segera dikeluarkan pedang itu. Setelah ditatapnya sebentar, lalu dipancang di punggungnya. Demikianlah, setelah mengubur mayat gurunya, Ho Kiam Siu lalu meninggalkan daerah pegunungan Sietian Bok San untuk menuju ke Puri Kiam Pau. Sambil menanya dua orang di tengah jalan, ia berlari terus ke arah tujuannya. Tatkala sedang melalui sebuah hutan kecil, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya dan memperhatikan sejenak. Syohiap. Begitulah terdengar seseorang memanggil dengan suaranya yang lemah. Ia meneliti keadaan di sekitarnya. Tidak beberapa jauh dari tempatnya berdiri, tampak beberapa puluh orang diikat di dahan pohon dengan muka berlumuran darah. Melihat seragam yang dikenakan oleh orang-orang itu, ia segera mengenali bahwa mereka adalah anggota-anggota Partai Hang Biepang. Cepat ia meloncat seraya menanya, mengapa kalian dia niaya? Sambil menahan sakit, orang yang memanggil Ho Kiam Siu tadi menyaut. Kiam Pao telah memerintahkan kami untuk mencari Cui Hun Cheng Li dan Syohiap sendiri. Kami menolak perintah itu dan Bagaimana kalian mengenali aku? Dengan melihat Kim Gaib yang terpanjang di punggung Syohiap. Ho Kiam Siu menghunus pedang buntungnya yang tidak bersarung dan dengan satu sabetan saja ia sudah membebaskan tali yang membelenggu orang-orang itu. Serentak dengan itu, entah dari mana empat orang kakek yang berjubah kuning, bertubuh pendek dan berkepala besar tahu dua sudah berada di situ. Ah ah ah, ternyata usaha kita tidak percuma kata salah seorang kakek kepada kawannya. Kita sudah berjumpa dengan si pemilik Kim Gaib. Ayolah, kita angkut padanya sahut kakek lainnya. Kakek yang pertama bicara tadi lalu menghampiri Ho Kiam Siu dan membentak. Hei, bocah! Pernahkah kau mendengar nama Yun Bong Suko Ai? Aku tidak perlu mengetahui nama itu sahut Ho Kiam Siu yang diam-diam merasa heran dirinya mau diangkut. Hei, 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 hei. Kami berempat adalah Yun Bong Suko Ai yang kini sudah menjadi pengawal Tian Lam Sin Kun. Apa maksudmu ingin mengangkut aku? Hektometer. Masih beruntung Sin Kun ingin menanyakan sesuatu darimu, jika tidak kau pasti sudah kami keremus saat ini juga. Baru saja berkata begitu, kakek itu tiba-tiba melangkah mundur ketika dapat melihat pedang buntung yang terpanjang di punggung pemuda itu. Perlahan-lahan ia mendekati ketiga kawannya dan berbisik. Tengoklah pedang yang terpanjang di punggungnya, jika aku tidak salah melihat itulah pedang Tian Kong Kiam. Ketiga kakek itu memperhatikan dan mendadak salah satu antara mereka berseru tanpa terasa. Tian Kong Kiam. Ho Kiam Siu sudah melanggar pesan Gou Wee Tzu agar tidak memperlihatkan pedang pusaka buntungnya itu kepada siapapun, dan pada saat itu juga sudah mulai tampak akibat dua daripada pelanggarannya itu. Hei, bocah seru si kakek yang tertua. Aku sudah berusaha mengorek keterangan dari si tua bangka, tetapi kini ternyata kau lah yang memegang pedang itu. Junjunganku, Tian Leng Sin Kun sudah berusaha mencari pedang itu selama 10 tahun, namun dia sudah gagal, kata kakek yang ketiga. Tidak terduga, kau lah yang menyimpan pedang pusaka itu. Apakah kalian yang telah membunuh Gou Wee Tzu tanya Ho Kiam Siu kaget. Betul, tua bangka itu tewas karena tidak sudi memberitahukan di mana tersimpannya pedang buntung itu. Dan kau pun akan mengalami nasib yang sama jika tidak segera menyerahkan pedang itu pada kami bentak si kakek yang kedua. Ho Kiam Siu mengertak giginya. Tidak terduga dengan mudah saja orang-orang yang membunuh gurunya sudah dijumpainya. Belum lagi ia menyahut, si kakek yang tertua sudah membentak lagi. Bocah! Ayoh, serahkan pedangmu itu. Kau ambillah dari punggungku teriak Ho Kiam Siu, dan berbareng dengan itu, sekonyong-konyong ia sudah menyerang si kakek yang tertua. Kakek itu menganggap remeh. Acuh tak acuh diangkat tangannya dan menangkis. Tetapi, benturan lengannya itu ternyata tidak mampu mengelakkan tinju lawannya yang menerobos. Terus dan menghajar dadanya sehingga ia terpental dan roboh. Ho Kiam Siu tidak berhenti hingga di situ. Tampak kedua tangannya disilang, kemudian dengan tiba-tiba saja dibentangkan lagi dan menghajar si kakek yang kedua dan ketiga. Kedua kakek itu masih terpesona melihat robohnya kakek yang tertua dalam satu gebrakan saja, maka ketika diserang, mereka tidak bisa mengegos ataupun menangkis, seolah-olah mereka membiarkan saja dipukul dan roboh. Sementara itu, si kakek yang tertua sambil meringis kesakitan sudah bangun lagi. Ia segera memberi isyarat kepada kakek yang keempat untuk membantu kedua kawan mereka yang baru saja dirobohkan, setelah itu, dengan wajah masih penasaran, mereka meloncat pergi. Ho Kiam Siu tidak mau ditinggalkan begitu saja. Ia meloncat dan mengejar dengan maksud membuat pembalasan atas kematian gurunya. Namun ia tiba-tiba berhenti ketika satu suara berkerincing terdengar yang kemudian disusul dengan melayangnya sebuah tongkat di hadapannya. Dengan kaget ditatapnya tongkat yang sudah tertancap di tanah itu. Perlahan-lahan mukanya diangkat dan mengawasi ke depan, di mana seorang nenek yang bermuka keriput dan berambut putih seluruhnya tengah mengawasinya dengan tajam. Tia Chong Gin Leng katanya dalam hati. Apa maksud nenek ini menahan aku? Bocah. Aku memang sedang mencarimu kata nenek itu. Ho Kiam Siu melirik dan bukan main jengkelnya ketika tidak melihat Yun Bong Suko Ai. Apakah lo Chiampo Ai guru kat Juhui Siu siatanya agak ketus? Betul. Aku Tia Chong Gin Leng. Ada urusan apakah lo Chiampo Ai mencari aku? Urusannya tidak banyak. Aku hanya ingin menanyakan mengapa kau menghina muridku. Menghina? Ya. Kau terlalu congkak. Apakah kau kira Hoi Ji tidak pantas menjadi pasanganmu? Apa artinya pertanyaan lo Chiampo Ai ini? Bodoh. Dengan lain perkataan aku ingin mengetahui apakah kau mencintai Hoi Ji? Semula Ho Kiam Siu memang sudah merasa jengkel dihadang oleh nenek itu. Kini ia dikatakan berotak tidak cerdas. Tidak sahutnya sambil melotot. Jahanam. Hoi Ji telah menolongmu dari cengkeraman orang-orang Puri Chiampo dan karena perbuatannya itu muridku lalu jadi bermusuhan dengan pihak Puri tersebut. Dan kau tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap muridku itu. Ho Kiam Siu kaget juga melihat kekalapan nenek itu, sehingga sikapnya tiba-tiba jadi gugup. Aku, aku akan membalas budi Kat Siu Chiang yang besar itu. Akhirnya ia menyaut. Aku tidak sudi kau membalas budinya dengan budi lagi. Lalu, aku minta kau membalas dengan cintamu. Dengan perkataan lain, Lo Chiampo Ai menganjurkan aku untuk mempunyai istri lebih dari satu. Apakah kau sudah beristri? Belum. Tetapi, jika tiap gadis yang kebetulan sudi menolong aku harus menjadi istriku, mungkin aku kelak akan mempunyai beberapa istri. Ho Kiam Siu. Kau terlalu menghina aku tiba-tiba terdengar suara yang bernada merdong membentak. Serentak dengan itu, tampak Kat Jui berjalan menghampiri. Kat Siu Chiang. Aku tidak pernah bermaksud menghina, tetapi, terus terang saja aku tidak mencintaimu kata Ho Kiam Siu tanpa terdeng aling dua. Hei, bocah Jahanam teriak Tian Chong Gin Leng, akan kupukul kau jika berani menghina muridku lagi. Karena sengitnya, Kat Jui tiba-tiba menyerang pemuda pujaan hatinya itu. Ho Kiam Siu menggeser kakinya ke samping dan berhasil mengelakan serangan itu seraya berseru. Kat Siu Chiang. Jika kau menyerang lagi aku tidak akan mengelakan. Bagus. Nah, bersedialah untuk mati kata Kat Jui sambil menarik tangannya ke belakang dan siap menyerang lagi, tetapi Tian Chong Gin Leng tiba-tiba berseru mencegah, sehingga dengan terpaksa dibatalkan serangannya itu. Hei, bocah. Coba aku lihat punggungmu, kata Tian Chong Gin Leng. Acuh tak acuh Ho Kiam Siu berbalik dan memperlihatkan punggungnya. Tiat Chong Gin Leng mengawasi dengan seksama. Heran katanya seolah-olah berkata pada dirinya sendiri. Mengapa Tian Kong Kiam berada di tangan bocah ini? Ho Kiam Siu terkejut mendapat kenyataan nenek itu pun mengenali pedang buntungnya itu. Untuk kedua kalinya pedang itu telah menarik perhatian orang. Gurunya telah memberitahukan, tanpa menyebut nama pedang itu, bahwa pedang pusaka itu erat hubungannya dengan riwayat hidupnya sendiri dan tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun. Dan orang yang memberi peringatan itu, justru telah dibunuh karena pedang itu. Dari mana kau peroleh pedang itu? Tanya Tian Chong Gin Leng. Lo Chiamp Wee mengenal juga pedang ini Ho Kiam Siu balik menanya. Ya, bahkan banyak sekali orang yang mengenal pedang itu. Ada hubungan apa kau dengan Ho Bu Yee, si Muka Alim? Aku tidak tahu. Betulkah kau tidak tahu? Atau kau memang berlaga edan? Aku tidak berdusta. Aku betul-betul tidak tahu. Dan kau tentu ingin mengetahui riwayat pedang itu, bukan? Bukan Men Gi Rang Hou Kiam Siu. Lekas-lekas yang menyahut, aku akan sangat berterima kasih jika Lo Chiamp Wee sudi memberitahukan. Aku akan memberitahukan, tetapi cobalah katakan dulu, dari siapa kau peroleh pedang tersebut? Dari seorang kakek yang tidak aku kenal namanya. Tian Kong Kiam merupakan pedang pusaka, dan jika seseorang yang kau tidak kenal sama sekali sudi juga menyerahkan pedang itu begitu saja, aku kira tiada seorang pun yang terlebih beruntung daripadamu. Lo Chiamp Wee, aku tidak berdusta, sahut Hou Kiam Siu sambil berusaha memperlihatkan wajah sungguh-sungguh. Pedang ini diberikan padaku oleh seorang kakek. Tian Chong Gin Leng mengawasi tajam pemuda itu. Sesaat kemudian baru ia berkata lagi, Bocah, meskipun pengakuanmu itu kurang masuk akal, tetapi karena merasa sayang sebagai pemilik Tian Kong Kiam kau tidak mengetahui asal usul pedang itu sendiri, maka aku mau juga memberitahukan. Terima kasih, Lo Chiamp Wee. Beberapa belas tahun yang lalu, Tian Kong Kiam, entah dari mana, telah diperoleh oleh seorang yang bernama Ho Buye, si Muka Alim. Berita itu segera tersiar luas dan menggoncangkan seluruh kalangan persilatan. Semua orang berusaha merebut pedang tersebut, namun belum lagi mereka berhasil, Ho Buye sudah lenyap tanpa bekas. Ho Kiam Siu mendengari dengan hati berdebar-debar. Apakah Ho Buye ayahku pikirnya? Dan sekarang kau yang membawa-bawa pedang itu, kata lagi Tian Chong Gin Leng. Maka kau pasti akan jadi sasaran orang-orang yang keranjingan memiliki pedang tersebut. Dan kehadiranmu di kalangan persilatan sambil membawa-bawa satu teka teki dan dua mustika akan membuat kalangan tersebut mengalami kekacauan hebat. Apa yang dimaksud dengan satu teka teki dan dua mustika? Kim Gaib, pedang buntung dan batu mujizat Ban Lian Chiyok Tem, yang kau rebut dari Bian Sanji Kwei. Lo Chiam Poe, kau keliru. Aku belum pernah melihat Ban Lian Chiyok Tem, apalagi memilikinya. Aku tidak tahu kau berdusta atau tidak. Tetapi, yang pasti ialah, orang-orang di kalangan Kang O sudah menganggap kaulah yang memiliki batu mujizat tersebut. Apakah Lo Chiam Poe pun beranggapan demikian? Tidak, aku percaya apa yang kau katakan itu. Tetapi, kau pasti akan diketung oleh orang. Banyak. Aku tidak takut. Aku akan mempertahankan milikku ini. Bocah, kau masih terlalu hijau. Kau belum mengetahui betapa dasyat gelombang kalangan Kang O yang penuh dengan Jaihanam II berkepandaian tinggi. Baiklah sekarang kita kembali ke persoalan Hui Ji. Apakah kau betul-betul tidak tertarik oleh muridku ini? Lo Chiam Poe, aku tadi sudah menjawab pertanyaan tersebut. Kau menganggap Hui Ji tidak pantas menjadi pasanganmu. Bukan soal pantas atau tidak pantas. Tetapi cinta tidak bisa dipaksakan Jui jadi malu sekali. Sambil menangis terseduh-seduh ia berlari pergi. Baiklah, jika kau mengatakan demikian. Sampai kita jumpa lagi kata Tia Chong Gin Leng. Ia mencabut tongkatnya yang terbenam di tanah dan mengikuti muridnya itu. Khoowe Kiam Siu memandangi perginya nenek itu. Sejurus kemudian, ia pun lalu melebarkan langkah-langkahnya menuju ke Puri Kiam Pao. Ketika hampir tiba di tempat yang dimaksud, ia terkejut sekali mendengar berita bahwa Tau Kun telah dipenggal kepalanya oleh seseorang dan mayatnya sengaja digantung di tembok pekarangan Puri Kiam Pao. Pada masa itu, Puri Kiam Pao adalah partai silat terbesar dan sangat disegani oleh partai dua lainnya. Maka jika Tau Kun, murid kesayangan Tiarm Olem, yang terkenal berkepandaian tinggi sekali, masih bisa dibunuh orang, dapatlah dibayangkan betapa hebat kepandaian orang itu yang sudah berhasil menyelingap ke dalam Puri itu dan membunuh Tau Kun. Padahal Puri Kiam Pao dijaga kuat oleh orang-orang yang lihai. Siapakah gerangan orang yang bernyali besar dan gagah perkasa itu? Menurut berita yang bocor dari Puri Kiam Pao, orang itu berpakaian serba hitam, mengerudungi mukanya dengan kain hitam juga dan menamakan dirinya sebagai si Al-Kojo. Berita itu membuat kalangan persilatan condong kepada kesimpulan bahwa si Al-Kojo, suatu nama yang baru saja terdengar, bermaksud membalas dendam terhadap Puri Kiam Pao dan sengaja memilih nama julukan yang seram itu, untuk merahasiakan gerak-geriknya sebelum maksudnya terlaksana. Pada umumnya, berita yang mengejutkan itu amat mengembirakan pihak Partai 2 yang senantiasa diancam oleh Puri Kiam Pao tetapi tidak demikian halnya dengan Hau Kiam Siu. Ia merasa kecewa tugasnya itu telah diselesaikan oleh orang lain. Siapakah si Al-Kojo itu demikian tanyanya kepada dirinya sendiri? Apakah tidak mungkin bahwa si Al-Kojo itu adalah Hau Kie Cong sendiri? Tetapi terpaksa ia harus menarik kembali dugaannya itu, ketika mengingat bahwa Hau Kie Cong tidak lagi mungkin melakukan itu semua karena sudah kehilangan tenaga saktinya. Dengan matinya Tau Kun, maka ia tidak lagi perlu masuk ke dalam Puri Kiam Pao. Yang perlu dilakukannya kini ialah pergi ke puncak Tian Taesan, kemudian sambil membawa Tio Siu Ngo ia harus lekas-lekas pulang ke puncak Kiat Yun Hang untuk melaporkan dan memperlihatkan gadis Siti itu kepada Hau Kie Cong. Demikianlah, dengan pikiran itu. Ia lalu membelokan tujuannya ke arah timur dan tiba di tempat yang dimaksud pada keesokan harinya. Tetapi ternyata tempat tinggal Tio Siu Ngo sudah mengalami banyak perubahan. Pohon dua bunga di pekarangan sudah tidak terurus lagi, beberapa puluh mayat yang berseragam dengan lambang sebilah pedang didadat tampak berserakan di sekitar vila itu. Dilihat dari keadaannya, mayat-mayat itu sudah terbunuh paling sedikit lima hari yang lalu. Perasaan cemas menjala Sanubari Kou Kiam Siu yang sudah masuk ke dalam untuk menyelidiki lebih jauh, dan setelah seluruh vila dijelajainya, ia tidak menjumpai Tio Siu Ngo atau ibu pengasuhnya ataupun manusia lainnya. Siapa yang telah datang di situ dan membunuh orang-orang dari Puri Kiam Pao? Apa maksud pembunuhan itu? Apakah orang-orang dari Puri Kiam Pao yang dibunuh itu ditugaskan untuk menjaga vila atau memang sengaja diutus untuk menjalankan suatu tugas tertentu? Dan apakah Tio Siu Ngo masih hidup? Kou Kiam Siu tidak bisa menjawab serentetan pertanyaan-pertanyaannya sendiri itu. Ia kecewa sekali, karena tidak satupun tugas yang diberikan oleh Kou Kie Cong dapat dilaksanakannya. Kepala Tau Kun yang harus dipenggal sudah diambil orang lain, sedangkan nasib Tio Siu Ngo yang harus dibawa ke puncak Kiat Yun Hong, masih merupakan suatu teka-teki. Tiba-tiba ia membanting kakinya dan berseru lantang. Semua ini adalah kesalahanku. He-he, he-he, he-he. Kesalahanmu. Ia seketika Hou Kiam Siu mengkerat setelah melepaskan sahutannya itu. Karena pertanyaan di atas bukanlah suara hati nuraninya sendiri, tetapi suara seseorang yang mengguntur seperti kecer pecah. Sambil celingukan mencari ia lalu berseru. Siapa kau? Aku? Ha, ha, ha. Aku si Al Kojo. Bukan alang kepalan kaget Hou Kiam Siu mendengar jawaban itu. Matanya terbuka lebar dan berkelebat-kelebat liar mencari bayangan orang itu, namun tidak tampak siapapun di situ. Ada di mana kau? Tidak jauh dari tempatmu berdiri. Aku ingin melihat wujudmu. Aku kira hal itu tidak penting. Baiklah. Tetapi, dapatkah aku menanyakan sesuatu? Tentu. Betulkah kau yang telah membunuh Tawakun? Betul. Mengapa? Titik. Apakah orang-orang dari Puri Kiam Pao ini kau juga yang membunuhnya? Tidak salah. Dan kedatanganmu di sini rupanya untuk mencari seseorang. Bukankah lagi-lagi Hou Kiam Siu terkejut mengetahui si Al Kojo bisa menebak jitu isi hatinya? Bagaimana kau ketahui hal itu tanyanya? Si Al Gojo tidak lantas menyaut. Sejurus kemudian dengan suaranya yang tetap gaib ia balik menanya tanpa menjawab pertanyaan Hou Kiam Siu. Bukankah kedatanganmu di sini untuk mencari seorang gadis dan seorang wanita tua? Betul. Dimanakah mereka sekarang? Balikanlah tubuhmu dan kau segera akan mengetahui. Sekalipun merasa heran atas permintaan orang aneh itu, Namun Hou Kiam Siu cepat membalikan tubuhnya dan melihat segundukan tanah. Di atas gundukan tanah itu tampak sehelai papan yang bertuliskan. Kuburan Tian Giyok Siu. Sambil mengetar karena kaget dibalikan lagi tubuhnya dan berseru gusar. Kau juga membunuh nenek itu? Aku yang mengubur jenazahnya. Lalu siapa yang membunuhnya? Tau kun. Hektometer. Lagi-lagi Jahanam itu telah menyebar maut. Bagaimana dengan Tio Shok Ngo? Yang kau maksud tentu si gadis, bukan? Betul. Apakah dia pun telah dibunuh? Tidak. Hanya saya yang diakini bukan lagi seorang yang waras pikirannya. Gadis itu sudah menjadi gila. Gila. Gadis itu telah menderita tekanan batin lama sekali. Perangainya sangat halus dan tidak dapat menahan tekanan-tekanan yang dasyat itu, dan menjadi gila. Bagaimana kau mengetahui bahwa gadis itu menderita tekanan batin? Menyesal sekali aku tidak dapat menerangkan itu. Yang aku ketahui ialah gadis itu belum mati dan kini ditawan dalam puri Kiyampau. Mungkin juga dia akan dihukum mati. Jika gadis itu dibunuh, aku akan membasmi seluruh Kiyampau. Hektometer dengan kepandayan yang kau miliki sekarang, aku yakin tekatmu itu akan kandas. Aku tidak peduli. Aku mampu atau tidak membasmi Kiyampau itu tidak penting, tetapi aku pasti akan menggempur puri Jahanam itu. Mengapa kau jadi begitu dekat? Apakah gadis itu kekasihmu? Bukan. Bukan. Mengapa kau rela berkorban? Aku tidak dapat menjelaskan hal itu. Tetapi, katakanlah siapa kau sebenarnya. Seperti telah aku beritahukan tadi, aku adalah si Al-Kojo. Aku belum pernah mendengar nama itu. Betul, karena si Al-Kojo belum lama menjelma dalam dunia Kang-O. Sudahkah kau memperlihatkan dirimu pada suatu hari? Tidak. Mengapa? Hou-Kiam-Syu menunggu lama juga, tetapi tidak terdengar suara sahutan. Ia sudah ingin menanya lagi, ketika tampak satu bayangan hitam berkelebat dengan gerakannya yang pesat sekali. Al-Kojo serunya. Tetapi orang yang dipanggilnya itu bergerak turun terus dari atas puncak itu. Hou-Kiam-Syu jadi penasaran sekali. Ia meloncat dan mengejar, tetapi lari bayangan hitam itu ternyata luar biasa cepatnya sehingga ia ketinggalan jauh di belakang untuk kemudian kehilangan jejaknya. Sambil mengendorkan larinya, lagi-lagi pertanyaan timbul dalam otaknya. Apakah dengan kebetulan saja si Al-Kojo melalui pegunungan Tian Tai San itu dan menyaksikan orang-orang dari Puri Kiam Pao bermaksud menangkap Tio Shok Ngo? Lalu ia turun tangan membunuh orang-orang dari Puri tersebut tanpa berhasil menolong Tio Shok Ngo yang dibawa pergi? Hah! Itu hanya merupakan tafsiran belaka katanya dalam hati sambil dengan kecewa berjalan turun dari puncak itu untuk segera pulang di puncak Kiyat Yun Hang dan melaporkan segala kegagalannya kepada Hou Kie Chong. Puncak Kiyat Yun Hang yang berada hanya di seberang puncak Tian Tai San dapat ditempuhnya dalam waktu yang sangat singkat, namun setibanya di puncak tersebut, kedua kakinya mendadak dirasakan lemas. Tempat bersemayam Hou Kie Chong juga sudah mengalami suatu perubahan hebat. Permukaan puncak itu sudah tidak keruan macam. Batu-batu dan tanah terbongkar dan menjadi suatu tumpukan puing yang menyeramkan. Pohon dua banyak yang tumbang. Dilihat keseluruhannya, jelas tampak bahwa tempat itu telah diledakan. Hou Kie Chong yang sudah kehilangan tenaga saktinya pasti sudah tewas dan kini terbenam di bawah tumpukan puing dua itu. Namun siapakah yang telah meledakan tempat itu? Orang-orang dari Puri Kiyampaokah? Si Al Gojokah? Dengan kecewa diperiksanya sekeliling tempat itu dan berusaha mencari lubang goa di mana Hou Kie Chong biasa bersembunyi, tetapi hingga matahari menghilang di sebelah barat kaki langit, tumpukan tanah yang menutup goa itu belum selesai disingkirkan. Mungkin aku membutuhkan waktu dua hari untuk menyingkirkan tumpukan tanah ini, pikirnya. Sekalipun aku berhasil, pada saat itu lokokoku pasti sudah tidak bernyawa lagi dan mungkin juga ia tidak berada di sini sama sekali. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan-teriakan. Cepat ia meloncat dan melongok ke bawah puncak. Samar-samar dilihatnya lima bayangan ramping sedang mengerubuti seorang yang bertubuh kurus. Sambil berindap dua ia berjalan turun dan bersembunyi di balik sebuah batu di dekat keenam orang yang sedang bertempur itu. Cui Beng Loset, katanya dalam hati kaget. Memang kelima gadis itu adalah Ma Kang Lian dan keempat kawannya, yang sedang mengerubuti si kakek gaib yang telah memerintahkan Hou Kiam Siu pergi ke pegunungan Hyeong San untuk mencegah Huo Siyo Huo Siyo dari Kuil Siyo Lim Siye dibunuh habis. Pertarungan berlangsung dengan seru. Kelima gadis itu menyerang dengan beringas, tetapi si kakek hanya berusaha menangkis, mengegoskan dan mengelit serangan-serangan tersebut, tanpa balas menyerang. Hou Kiam Siu menonton terus pertarungan itu. Dan dengan tiba-tiba saja teringat olehnya bahwa kakek gaib itu telah berjanji untuk menjaga puncak kiat Yun Hong, tetapi kenyataan justru sebaliknya, puncak tersebut kini sudah hancur lebur tidak keruan. Ia sudah ingin meloncat keluar ketika terdengar Cui Beng Loset berseru. Hei, kakek! Mengapa kau merintangi aku membalas dendam terhadap Partai Siyo Lim? Apakah kau bernama Makheng Lian? Tanya kakek itu. Betul sahut Cui Beng Loset yang diam-diam merasa heran kakek itu mengetahui namanya. Dan kau pergi ke Kuil Siyo Lim Siye atas perintah ibumu, Sau Hun Mokiet, bukankah? Betul. Tahukah kau bahwa dalam soal ini ibumu sendiri yang salah? Apa salah? Mungkin kau tidak mengetahui mengapa kau diperintahkan pergi ke Kuil Siyo Lim Siye. Aku tahu. Apa yang kau ketahui? Aku diperintahkan untuk membalas dendam terhadap pihak yang telah membunuh ayahku, apakah itu salah? Itu tidak salah. Tetapi, bagaimana kau membuktikan bahwa ayahmu telah dibunuh oleh Partai Siyo Lim? Ayahku tidak kembali dan tidak ketahuan jejaknya setelah dikejar-kejar oleh orang-orang Partai Siyo Lim dan Butong. Ayahku tentu sudah dibunuh. Jika tidak, tidak mungkin beliau tidak pernah menengok anak istrinya selama 10 tahun. Itu masih tidak membuktikan bahwa ayahmu telah dibunuh. Perlu kau ketahui bahwa ayahmu telah melanggar peraturan Kuil Siyo Lim Siye dan sebagai hukuman ia harus mengasingkan diri. Baik. Anggap saja ayahku masih hidup. Beliau telah diusir keluar, dengan demikian ia sudah tidak lagi menjadi anggota Partai Siyo Lim. Tetapi mengapa ia masih dikejar-kejar terus? Oh, kau keliru nona kecil. Ayahmu diusir dan bukan dipecat dari keanggotaannya, maka ia masih tetap sebagai salah satu anggota Partai Siyo Lim. Lagi pula, ia diusir keluar dengan maksud agar ia melakukan sesuatu untuk menebus dosa duanya. Dia tidak pernah dikejar-kejar. Hou Kiam Siu yang bersembunyi di belakang batu mendengari terus. Ia memang ingin sekali mengetahui siapa itu ayah Ma Keng Lian, yang terkenal dengan nama agamanya sebagai Goan Tong Tai Su, saudara seperguruan Goan Cheng Tai Su, yang sekarang memimpin Partai Siyo Lim. Cui Beng Losat berpikir sebentar. Sikapnya yang semula beringas tampak agak berubah lunak setelah mendengar penjelasan kakek aneh itu. Tetapi, apakah betul ayahku masih hidup? Tanyanya kemudian. Ayahmu masih hidup kata si kakek tegas. Ada di mana ayahku itu sekarang? Ayahmu sedang berkelana di atas dunia yang amat luas ini, dan aku tidak tahu dia berada di mana sekarang. Aku tidak percaya. Ayahku pasti sudah dibunuh dan kau mengatakan itu untuk mencegah aku membuat pembalasan. Mas Yo Chia, apakah kau kira aku akan diberi pahala oleh pihak Siyo Lim atas usahaku mencegah kau membuat pembalasan? Tetapi aku tidak bisa mempercayai saja kata-katamu tadi tanpa bukti dua. Beberapa waktu yang lalu, aku telah kebetulan menjumpai ayahmu, dan ia telah berulang kali minta agar aku berusaha keras mencegah kau atau ibumu membalas dendam terhadap partai Siyo Lim dan Butoh. Bukankah itu suatu bukti kuat bahwa aku tidak berdusta? Ayahku yang telah minta Lo Chiam Pue mencegah aku membuat pembalasan. Ya, ayahmu, Macong Kau alias si muka kejam, yang kemudian lebih terkenal dengan nama agamanya, Go Antong Taisu. Mau atau tidak, Cui Beng Loset harus percaya juga kata-kata kakek itu, yang di samping mengetahui namanya, nama ibunya dan nama ayahnya, juga mengetahui jelas mengapa ayahnya telah diusir dari kuil Siyo Lim Siyo. Tetapi, aku harus mencari juga ayahku itu, katanya kemudian. Hei, 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 kau belum mengetahui betapa dasyat kepandayan ayahmu itu. Mungkin kau akan berhasil menjumpainya, namun di bawah hidungmu ia dapat lenyap tanpa bekas. Bagaimana Lo Chiam Pue mengetahui hal ini demikian jelas? Ayahmu adalah sahabat karibku. Bolehkah aku mengetahui nama Lo Chiam Pue? Aai. Menyesal sekali, aku sudah tua hingga namaku sendiri aku tidak ingat lagi. Mendengar hingga di situ, Ho Chiam Siyo sudah tidak lagi dapat menahan sabar. Di jejak kedua kakinya yang membuat tubuhnya mencelat dan sekejap saja sudah tiba di hadapan Cui Beng Loset dan kakek itu. Ho Heng. Kau pun sudah datang seru si gadis berkerudung hitam. Ya sahut Ho Chiam Siyo dingin sambil menghampiri si kakek dan berkata. Tugas yang kau serahkan padaku telah terlaksanakan. Bagus. Dan aku memilang banyak terima kasih sahut si kakek Girang. Tetapi mengapakah sendiri tidak membuktikan janjimu? Janjiku. Kau telah berjanji untuk menjaga puncak ini, tetapi ternyata kau tidak menepati janjimu itu. Hei, hei. Sabar dulu. Puncak Kiat Yun Hang sudah hancur lebur akibat ledakan dan kau masih minta aku bersabar. Ya. Aku tidak mengingkari janjiku dan aku yakin tiada seorang pun telah berhasil mendaki puncak ini. Kalau begitu tentu kau lah yang telah meledakan permukaan puncak ini. Hei. Kau menuduh aku. Aku memang mendengar suara ledakan yang dasyat sekali, tetapi aku tidak mengetahui siapa yang memasang bahan peledak itu. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa tiada seorang pun yang telah mendaki puncak ini? Berdasarkan keteranganmu itu sendiri aku berpendapat bahwa kau lah yang bukan saja telah memusnahkan segala sesuatu di atas permukaan puncak ini, tetapi kau pun telah membunuh saudara angkatku. Jadi kau yakin bahwa Hou Kye Chong telah mati dalam peledakan itu? Tentu saja. Apakah kau melihat mayatnya? Hou Kye Chong tidak bisa menjawab pertanyaan itu, karena memang ia tidak melihat mayat saudara angkatnya itu. Baiklah, jika kau menganggap begitu. Hou Kye Chong telah mati tetapi rohnya pasti tidak akan puas. Kau belum berhasil memenuhi permintaannya kata lagi si kakek. Diam-diam Hou Kye Chong terkejut kakek itu mengetahui juga tentang kegagalannya menjalankan tugas yang diberikan oleh Hou Kye Chong. Ia mengawasi saja kakek itu dan tidak mengatakan apa-apa. Bocah, kau percaya atau tidak itu terserah padamu kata lagi kakek itu. Tetapi kita dapat berkompromi. Berkompromi tentang apa tanya Hou Kye Msiu. Terus terang saja bukan aku yang meledakan tempat bersemayam Hou Kye Chong di atas, aku bahkan bersedia membantumu mencari jahanam itu, yang dalam waktu satu tahun pasti sudah kutangkap. Apabila dalam satu tahun itu kau tidak berhasil, bagaimana? Aku akan memenggal kepalaku sendiri. Jadi, kakek itu tertawa terkekeh. Ditatapnya pemuda si Kou itu sejenak dan berkata lagi. Sekarang, akulah yang harus membayar jasa-jasamu. Kau telah berhasil menyingkirkan maut dari kuil Siaw Lim Sia. Hei, tidak. Aku tidak mau dibayar. Hei, 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 kau dengar dulu. Aku bukan ingin membayar dengan uang. Aku mengetahui bahwa kau telah menerima tenaga sakti dari Hou Kye Chong, tetapi kau belum dapat melancarkan jurus-jurus ilmu silatnya dengan sempurna. Kau belum dapat mengerahkan tenaga dalammu untuk bantu mendorong tenaga sakti itu sendiri. Tetapi aku sudah berhasil merobohkan gansan jika wei dalam satu gebrakan saja. Tanda petik. Aku tahu. Tetapi jika aku memberi petunjuk padamu bagaimana memadukan tenaga sakti Kou Kye Chong dengan tenaga dalammu, tiap-tiap jurus yang akan kau lancarkan nanti akan banyak lebih menguntungkan. Bagaimana kau mengetahui tindak tanduku demikian jelas? Aku akan memberitahukan, tetapi dengan syarat. Syarat apa? Mudah saja. Kau menerima petunjukku bagaimana memadukan tenaga dalammu dan aku akan memberitahukan apa yang ingin kau ketahui tadi. Hou Kyeom Siu tidak lantas mengatakan apa-apa. Ia merasa heran kakek itu mendesak terus untuk berbuat sesuatu kebaikan terhadap dirinya. Apa maksud sebetulnya kakek gajil ini pikirnya? Hei, 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 kau rupanya mencurigai maksud, ya? Tidak usah kau khawatir aku bermaksud jahat. Dan bukan suatu omong besar, tetapi jika saja aku mau mengganyangmu, itu dengan mudah dapat kulakukan kata si kakek yang dapat melihat sikap ragu Hou Kyeom Siu. Tetapi aku tidak mau menerima budimu secara cuma dua. Hai, kau betul-betul berkepala batu. Aku merasa sayang sebagai seorang yang telah beruntung memiliki tenaga sakti, kau tidak mampu menggunakan tenagamu itu secara sempurna. Aku memberikan petunjuk-petunjuk dan tidak menderita rugi apapun, tetapi hasilnya sudah pasti kau akan dapat lebih berhasil untuk mencari orang yang telah meledakan permukaan puncak ini. Hou Kyeom Siu sudah mulai tertarik dan ketika Cui Beng Lo Set pun turut membujuk agar ia menerima tawaran kakek itu, maka ia lalu berkata, Baiklah, Lo Chiampo Yee. Aku terima maksudmu yang baik hati itu. Bagus. Nah, kau duduklah bersila di hadapanku. Hou Kyeom Siu menuruti saja permintaan kakek itu. Tetapi begitu ia membungkukan tubuhnya untuk duduk bersila, si kakek tiba-tiba berseru kaget. Hei, bocah! Dari mana kau peroleh pedang buntung itu? Hou Kyeom Siu mengangkat mukanya dengan kaget. Dan belum ia menjawab kakek itu sudah berkata lagi. Pernah apakah kau dengan Hou Wigie? Aku tidak kenal orang itu, sahut Hou Kyeom Siu sejujurnya. Siapa yang memberikan pedang itu padamu? Seorang tua yang aku tidak kenal namanya. Tidak mungkin. Yah, jika kau tidak percaya, ya, sudah. Hou Heng, Cui Beng Loset turut bicara. Bagaimana wajah orang tua itu? Hou Kyeom Siu tidak mau menyebut dua nama Gou Wietu, maka ia menyahut secara serampangan saja. Orang tua itu berjubah dari kain belacu dan berwajah alim. Tampaknya. Haa, tidak salah lagi, tentu dia yang selalu memakai jubah dari kain belacu seru si kakek. Dia siapa tanya Cui Beng Loset? Hou Bui Yee, si muka alim. Loh Chiam Pue, apakah sebetulnya yang membuat pedang yang buntung ini jadi benda? Perebutan. Dimanakah letak kegaiban atau kemujizatannya? Tanya Hou Kyeom Siu. Apakah orang tua itu tidak memberitahukan akan hal itu padamu? Tidak. Aneh. Betul-betul suatu kejadian yang aneh. Ada di mana orang tua itu sekarang? Tanya Cui Beng Loset. Aku tidak tahu. Mas Yochia, kata si kakek. Masih ingatkah kau bahwa ayahmu telah mengikat tali pertunanganmu dengan putra seseorang? Bukan main kaget Cui Beng Loset mendengar pertanyaan itu. Aku masih ingat sahutnya. Bagaimana Loh Chiam Pue mengetahui hal ini? Ayahmu telah memberitahukan padaku. Tetapi, tahukah kau siapa ayah bakal tunanganmu itu? Tidak. Tanda petik. Tali pertunanganmu telah diikat kepada putra Hou Bui Yee. Oh, hening sesaat. Namun, tiba-tiba saja suara jeritan dua seram terdengar yang kemudian disusul dengan suara bentakan-bentakan gusar. Karena kagetnya, mendadak Hou Kiam Siu meloncat dan mengejar ke arah suara itu. Di belakangnya tampak Cui Beng Loset beserta keempat kawannya dan si kakek Gep yang juga turut mengejar. Suara jeritan lagi-lagi terdengar. Dari kejauhan tampak beberapa orang sedang mengejar seorang yang berpakaian serbah hitam dan mengerudungi mukanya dengan selembar kain hitam juga. Hou Kiam Siu mengejar terus, tetapi mendadak ia mengangkat tangan memberi isyarat agar orang-orang yang berada di belakangnya berhenti. Di hadapan mereka tampak empat mayat. Si kakek mendekati dan tiba-tiba saja wajahnya berubah kaget. Yun Bong Suko Ai serunya lantang. Siapakah yang telah membunuh keempat iblis lihai ini? Aku kira dia sahut Hou Kiam Siu sambil memandang jauh ke depan. Sudah pasti dia. Karena tiada lain orang yang demikian cepat geraknya. Hou Heng, siapa itu dia tanya Cui Beng Loset bingung. Si Al-Kojo, si Al-Kojo, siapa itu yang bernama julukan demikian seram? Entahlah. Tetapi aku mengetahui bahwa ia sangat misterius dan kepandainya luar biasa. Bagaimana kau mengetahui itu? Aku pernah bercakap dua dengan si Al-Kojo, dan aku yakin yang dikejar-kejar orang tadi adalah si Al-Kojo. Bagaimana kau mengenalinya? Sebetulnya aku belum pernah melihat wajah si Al-Kojo, tetapi aku pernah melihat tubuhnya, pakaiannya, dan caranya dia mengerudungi mukanya, ialah tepat dengan apa yang telah kita lihat tadi. Sementara itu, teriakan-teriakan orang-orang yang mengejar orang yang berpakaian serbah hitam sudah jauh sekali terdengarnya untuk kemudian hilang sama sekali. Maka Cui Beng Loset yang masih ingin mengetahui tentang tunangannya itu lalu berkata kepada si kakek. Lo Ciam Pue, tali pertunanganku telah diikat kepada Putra Hong Buye, lalu bagaimana? Si kakek berpikir sebentar, seolah-olah melepaskan kembali kenangannya ke zaman beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, aku masih ingat, katanya sambil ia mengusap dua dagunya. Agar kalian mengetahui juga apa yang telah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, marilah dengar kisahku. Tiga puluh tahun yang lalu, demikianlah si kakek mulai kisahnya. Tiga puluh tahun yang lalu, di kalangan Bulim telah merajalela sepuluh tokoh dua persilatan yang berkepandayan luar biasa. Dinilai dari kepandayan mereka masing-masing, mereka adalah satu, Hu Toke, si Tamu Ganjil dua, L.M. Hang Kwe Ili, si Dewi Angin tiga, Leng Bin Siu Siye, si Muka Alim empat, Fen Jun Siu, si Pelangi lima, si Tongkat Besi Kerincingan Perak enam, Tianlem Sin Kun atau si Raja Muda dari daerah Tianlem tujuh, Giyok Bin Can Sin, si Dewa Muka Batu Pualam delapan, Sau Hun Mokie, si Penyapu Sukma sembilan, Pek Ho Atu Sau, si Kakek Bungkuk dan sepuluh, Ban Biao Giyahian, si Ahli Obat-Obatan. Setelah menggoncangkan kalangan persilatan, kesepuluh manusia luar biasa itu berturut-urut lenyap dari kalangan tersebut. Tetapi kira-kira pada 15 tahun yang lalu, tiba-tiba tersiar kabar bahwa si Muka Alim, Hou Buye, telah beruntung memperoleh pedang Tian Kong Kiam, dan belum lagi berita itu dapat dibuktikan kebenarannya, si Muka Alim sudah lenyap dari kalangan Kang Ou, dan, si Kakek meneruskan dengan kata-katanya sendiri sambil menoleh ke arah Hou Kiam Siu. Pedang itu kini berada dalam tanganmu. Aku khawatir dengan munculnya pedang pusaka itu kalangan bulim akan mengalami kekacauan dua lagi. Tetapi, apakah yang membuat semua orang ingin memiliki pedang buntung ini tanya Hou Kiam Siu. Menurut cerita yang tersiar, asal mulanya Tian Kong Kiam adalah milik suami istri yang terkenal dengan julukan Ban Mo Tian Chun, yang hidup pada zaman 500 tahun yang silam. Si Kakek bercerita lagi. Dengan pedang itu, kedua suami istri tersebut telah merajai kalangan bulim. Mereka berhasil mengalahkan sembilan partai silap terbesar serta tenar namanya pada zaman mereka itu. Kemudian, atas pertanyaan Hou Kiam Siu mengapa pedang itu menjadi buntung, si Kakek lalu meneruskan ceritanya di atas. Suami istri Ban Mo Tian Chun telah menjegoi di kalangan bulim, namun pada suatu hari, entah mengapa, pasangan itu tiba-tiba merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan mereka dan bertekad mencuci tangan dengan mengasingkan diri di suatu tempat terpencil. Mereka tidak mempunyai ahli waris untuk memperkembangkan terus ilmu-ilmu dasyat yang dimiliki mereka itu dan karena merasa sayang, si suami lalu berusaha mencatat intisari daripada ilmu-ilmu tersebut dengan maksud orang yang akan beruntung menemui catatan itu mengenang terus nama Ban Mo Tian Chun. Tetapi, usaha itu ternyata meminta kesabaran serta ketelitian yang sangat dan baru 12 tahun kemudian ilmu Tian Kong Go Sut atau lima siasat memingungkan lawan, berhasil dipindahkan dalam bentuk ukiran, ke atas permukaan pedang Tian Kong Kiam. Hari berganti dan musim pun berubah tanpa terasa 200 tahun telah berlalu. Pada suatu hari pedang Tian Kong Kiam telah diketemukan di puncak Cid Kai Hang di pegunungan Heng San oleh dua orang dari satu seperguruan, ialah Hang Kiat dan Ouk Kiat atau lebih terkenal dengan julukan Ang Ouk Kiat, si iblis merah dan hitam. Enah bagaimana, berita tentang telah diperolehnya pedang Tian Kong Kiam tahu dua sudah tersebar ke seluruh pelosok dunia Kang Ouk, dan tidak kurang daripada seribu jago-jago telah secara berbondong-bondong tiba di pegunungan tersebut untuk merebut pedang pusaka itu. Pertarungan dahsyat tidak bisa dihindarkan lagi, dan ternyata orang-orang yang bertekad merebut pedang itu bukan tanding Ang Ouk Kiat, mereka semua dihajar hancur lebur dan terpaksa harus meninggalkan pegunungan Heng San sambil menderita luka atau bantu menggotong mayat kawan dua mereka. Puncak Cid Kai Hang sudah sepi, hanya tampak Ang Ouk Kiat saja, namun suatu pertarungan akan segera terjadi lagi, karena kedua saudara seperguruan itu masing-masing beratak loba serta tamak dan masing-masing ingin memiliki pedang Tian Kong Kiam. Mereka lalu membuat syarat, ialah mereka akan bertarung secara adil dan yang menang akan memiliki pedang tersebut. Demikianlah, mereka segera bergebrak dengan melancarkan jurus-jurus yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Keduanya menyadari bahwa hanya dengan kelincahan dan tipu musliat sajalah, kemenangan mutlak baru dapat direbutnya. Beberapa ratus jurus telah lewat dan kedua orang itu masih tampak sama unggul serta kuat. Pertarungan berlangsung terus hingga seribu jurus dan masih juga belum ada yang kalah atau tampak akan menyerah, namun keduanya sudah kehabisan tenaga untuk meneruskan pertarungan itu. Sambil tersengal-sengal Ang Kiat meloncat mundur dan berseru. Suta E. Kita akan melanjutkan pertarungan ini lain kali, bagaimana kau pikir? Siapa yang akan menyimpan Tian Kong Kiam? Tanya Ong Kiat. Ang Kiat segera mematahkan pedang Tian Kong Kiam, bagian ujungnya dimasukkan ke dalam sakunya sedangkan bagian bawah berikut gagangnya diserahkannya kepada adik seperguruannya seraya berkata. Agar kau atau aku tidak bisa mempelajari ilmu Tian Kong Mgao Sut, kau ambillah sebelah pedang ini. Kita akan bertarung lagi di suatu tempat tertentu dan yang menang akan memperoleh pedang ini seluruhnya. Kapan dan di mana kita akan bertemu lagi? Tanya Ong Kiat sambil menerima potongan pedang yang diangsurkan itu. Ang Kiat melirik dan matanya yang tajam segera dapat melihat bahwa mereka sedang dientai oleh beberapa orang yang masih belum berlalu dari situ. Maka ia segera menggores beberapa huruf di tanah memberitahukan waktu serta tempat yang ditanyakan itu. Setelah itu ia segera menghapus tulisannya dan berjalan pergi. Sekarang terbukti bahwa pedang buntung milik Ong Kiat berada dalam tanganmu, kata si kakek kepada Ong Kiam Siu. Satu peringatan yang harus kau ingat baik-baik ialah, karena telah memamerkan pedang itu, kau pasti akan menimbulkan iri hati orang banyak, seumpama bisa terbang sekalipun, kau pasti akan dikejar. Ho Kiam Siu tidak merasa gentar, karena menurut keterangan gurunya, Gowie Tu, pedang Tian Kong Kiam itu mempunyai hubungan erat dengan dirinya. Ia mengawasi keempat mayat Yun Bong Suko Ai dan merasa heran mengapa Tian Lam Sin Kun justru memerintahkan keempat iblis itu untuk mencari pedang Tian Kong Kiam di tempat si kakek cerdas. Aku harus pergi ke daerah selatan untuk menyelidiki hal ini, katanya dalam hati. Nah, ayohlah bersiap untuk menerima petunjuk-petunjukku, kata lagi si kakek. Aku sudah siap, sahut Ho Kiam Siu sambil membetulkan duduknya. Si kakek berjalan memutar ke belakang. Lalu serta merta ia menerkam dan mencekal batang leher Ho Kiam Siu seraya membentak. Jangan bergerak, atau kepalamu akan wancur. Ho Kiam Siu terkejut sekali mendengar ancaman itu. Cengkeraman di lehernya dirasakan semakin mengeras, tetapi dengan tenang saja ia lalu berkata, Lo Chiam Poe, apakah kau sedang berguyon? Aku tidak pernah ingin berguyon bentak lagi si kakek dan dengan satu gentakan saja ia sudah berhasil merebut pedang Tian Kong Kiam dan Kim Gaib sambil meloncat mundur jauh ke belakang. Secepat kilat Ho Kiam Siu meloncat bangun dan melepaskan jotosan ke arah kakek itu. Si kakek dengan tidak kalah cepatnya sudah menggantung Kim Gaib dan memancangkan Tian Kong Kiam di punggungnya. Sambil tertawa ia menangkis dan balas menjotos. Duk! Tampak Ho Kiam Siu seperti bola karet membentur tembok membal ke belakang. Sedangkan si kakek tetap berdiri tegak di tempatnya semula. Sementara itu, Cui Beng Loset yang lebih bersimpati terhadap si pemuda, tiba-tiba mencelat. Maju, dia mengirim tinjunya dalam jurus Bo Im Sin Hang Chiang. Si kakek dengan tenang saja memiringkan kepalanya sambil mengangkat tangan kirinya dan menekan lengan gadis itu. Bocah perempuan bentaknya lantang. Posisimu kurang baik dan jurus Bo Im Sin Hang Chiang jangan sekali-kali dilancarkan tanpa mengerahkan tenaga dalammu. Berkata demikian, ia segera menyerang Ho Kiam Siu lagi. Jari tangan kirinya terbentang lebar dan bermaksud mencakar muka, sedangkan tinju kanannya meluncur ke arah dada pemuda itu. Ho Kiam Siu sudah tidak berhasil menunaikan dua tugas yang diberikan oleh Ho Kie Cong, itu saja sudah merupakan suatu pukulan tepat di tengah-tengah kepalanya. Kini pedang Tian Kong Kiam dan Kim Gait telah direbut oleh kakek itu, maka matanya tiba-tiba jadi gelap. Hari ini kau atau aku katanya dalam hati. Mendadak tampak tangan kanannya menggait cengkeraman. Tangan kirinya menangkis untuk kemudian menghimpit lengan kakek itu dan sekonyong-konyong ia menggentak ke belakang. Si kakek yang tidak menduga sama sekali pemuda itu akan balas menyerang dengan kerus aneh itu, tiba-tiba mengerahkan tenaga agar berat badannya, seluruhnya tersalur ke bawah. Namun ia menjadi kaget sekali, tubuhnya dirasakan terangkat untuk kemudian meluncur melalui kepala pemuda itu. Agar tidak terbanting, dilancarkannya jurus Kunte Heiolo atau Labu bergelinding di tanah. Kesempatan yang baik itu ternyata tidak disiaduakan oleh Cui Beng Loset yang telah menerima petunjuk-petunjuk Kero melancarkan jurus Boim Sin Hang Chiang. Kaki kanannya diajukan di depan sedikit begitu pun tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya ditarik ke belakang dan dalam posisi itulah ia tiba-tiba menyerang si kakek. Si kakek yang baru saja berdiri, lekas-lekas mengegos. Namun hembusan angin serangan jurus Boim Sin Hang Chiang yang telah dilancarkan dengan betul, atas petunjuknya, membuatnya terdampar dan terhoyung ke samping. Cui Beng Loset girang sekali. Ditatap Jaho Kiam Siu yang sudah siap untuk menyerang lagi, ketika si kakek berseru. Berhenti. Berikan kembali Tian Kong Kiam dan Kim Gaip Ku, atau He-he, he-he, he-he. Kau sudah dapat melancarkan serangan-seranganmu dengan hebat. Bagus sahut si kakek sambil tertawa terus. Ho Kiam Siu maupun Cui Beng Loset terdiam melihat sikap kakek itu yang mendaga agak berubah. Aku terpaksa menyerang dan membuat kau marah, kata lagi si kakek. Karena hanya dengan jalan itu saja petunjukku dapat lebih mudah dimengerti olehmu. Apa yang lebih mudah dimengerti tanya Ho Kiam Siu yang masih bingung. Tad kala kau balas menyerang tadi, aku telah menggunakan ilmu Tian Kintui atau ilmu terpendam dalam tanah karena berat ribuan kati. Dengan ilmu itu, aku seolah-olah sudah tertancap dip tanah dan tidak bergeming, tetapi ternyata kau sudah berhasil melemparkan aku, itu suatu bukti bahwa kau sudah mahir melancarkan tenaga sakti pemberian Ho Kie Chong. Berkata begitu, si kakek lalu melepaskan lagi Kim Gaib dan pedang Tian Kong Kiam dari punggungnya yang kemudian diserahkan kembali kepada Ho Kiam Siu seraya berkata lagi. Nah, marilah dengar lagi keteranganku. Ho Kiam Siu menerima kedua benda pusaka itu dan tidak mengatakan apa-apa. Sebelum Ho Kie Chong datang ke atas puncak Kiat Yun Hang ini, si kakek melanjutkan. Puncak ini adalah tempatku bersemayam. Apakah Ho Kie Chong telah mengusir lociam poe tanya Ho Kiam Siu? Oh, tidak. Pada suatu hari dia datang di sini dan menemui lubang guawa. Aku mengawasi saja gerak-geriknya tanpa diketahui olehnya. Sekilas saja aku sudah mengetahui bahwa dia tengah dirundung malang, dan karena merasa kasihan, aku tidak mau mengganggunya. Pada suatu hari, setelah mengatur segala sesuatu demikian rupa aku berhasil menjumpainya dan kita menjadi sahabat. Mengapa Ho Kie Chong tidak pernah memberitahukan hal ini padaku? Aku tidak tahu. Tetapi marilah dengar kisah selanjutnya. Persahabatanku dengan siorang si Kou itu demikian akrabnya sehingga tanpa diminta, ia menceritakan juga tentang riwayat dirinya. Dia adalah murid Hu Teke, si tamu ganjil dan putera pertama Kou Buye, si muka alim. Tunangan Mas Yor Chia? Bukan. Tali pertunangan Mas Yor Chia diikat kepada puteranya Kou Buye yang kedua. Siapa namanya? Aku tidak tahu. Sahut si kakek sambil menoleh kepada Cui Beng Loset dan melanjutkan. Mas Yor Chia, tolong sampaikan pesanku kepada ibumu bahwa atas permintaan ayahmu, aku minta ibumu dan Kha sendiri tidak lagi bersikap bermusuhan terhadap partai Syaulim dan Butong. Lalu ia berjalan turun dari puncak itu. Hou Heng, kata Cui Beng Loset. Sebelum kita pun berpisah, sudikah kau menolong aku? Tentu. Katakanlah Sahut Hou Kiam Siu cepat. Jika kau menjumpai kakek yang memberikanmu pedang Tian Kong Kiam itu, aku minta kau memberitahukan padanya agar dia datang ke lembah Im San Bain. Baik. Tanda petik. Cui Beng Loset menatap pemuda tampan itu sejenak. Sekalipun mukanya tertutup oleh kain hitam, namun dari sikapnya dapat dilihat bahwa ia sedang bersenyum. Sejurus kemudian, ia mengangguk dan segera mengajak keempat kawannya meninggalkan puncak itu. Hou Kiam Siu mendaki lagi ke atas puncak untuk mencari sekali lagi. Ia memanggil dua. Nama Hou Kie Chong dalam suasana yang gelap itu, dan sebagai sahutan hanya terdengar suara serangga yang beraneka ragam. Aku harus pergi ke Puri Kiam Pao dan menolong Tio Siu Ngeo, katanya dalam hati sambil duduk di atas sebuah batu. Baru kemudian pergi ke selatan menjumpetian Lemsin Kun lalu direbahkan tubuhnya untuk kemudian tertidur di situ. Keesokan harinya, pagi dua sekali Kou Kiam Siu sudah bangun. Setelah melatih ilmu silatnya sebentar, ia lalu jalan turun dari puncak Kiat Yun Hang untuk menuju ke Puri Kiam Pao. Untuk memperpendek jarak yang harus ditempuhnya itu, dibelokan larinya ke arah sebuah hutan yang semak melukar. Dan baru saja ia masuk ke dalam hutan itu, tiba-tiba terdengar suara berkersek yang kemudian disusul dengan munculnya seorang yang memanggul sesosok tubuh. Gerak-gerik orang itu demikian mencurigakan, seolah-olah suatu perbuatan terlarang yang hendak dilakukannya dipergok. Tanpa menoleh ke belakang lagi, ia berlari dengan pesat sekali. Gak Chun seru Kou Kiam Siu kaget. Orang itu tidak berhenti ataupun menyaut. Sambil memanggil terus sesosok tubuh yang berpotongan ramping itu, ia berlari terus. Kou Kiam Siu mengejar dan jadi terkejut sekali ketika mengenali bahwa orang yang dipanggul oleh orang itu yang bukan lain daripada Gak Chun, adalah Kat Jui. Segera diperkeras larinya dan menyapu dengan sebelah kakinya sehingga Gak Chun terjerumus sambil melepaskan tubuh Kat Jui yang jadi jungkir balik di tanah. Sambil meringis-ringis Gak Chun berbangkit, kemudian dengan sikap agak tersipu ia berseru. Eha, Hou Heng. Kita sudah berjumpa lagi. Kou Kiam Siu yang sudah mencurigai pemuda itu menghampiri Kat Jui yang masih menggeletak di tanah seolah-olah mati. Apa maksudmu membius gadis ini? Tanyanya kaku. Aku, aku tidak membius, gadis itu memang sedang tidur nyenyak, sahut Gak Chun gugup. Hei, Jahanam. Aku sudah mengetahui apa yang terkandung dalam hati binatangmu. Nah, pergilah sebelum aku menghajarmu. Jadi kau mau mengusik dua urusanku ini bentak Gak Chun yang tiba-tiba jadi beringas. Ya, serentak dengan sahutan Hou Kiam Siu itu, Gak Chun sekonyong-konyong mengirim jotosan duanya. Hou Kiam Siu tidak menangkis. Ia menyerang tinju yang sedang meluncur ke arah dadanya itu dan tampak Gak Chun terdorong mundur sambil terputar dua dan muntahkan darah. Ia sudah ingin memberi hajaran kepada pemuda yang bermaksud melakukan perbuatan tidak senonoh itu, ketika terdengar Kat Jui menggeram. Seketika dibatalkan maksudnya. Itu dan memburu ke arah si gadis. Hah, kau teriak Kat Jui ketika mengenali orang yang menghampirinya itu. Ya, aku sahut Hou Kiam Siu. Mana si binatang si gadat Hou Kiam Siu menunjuk ke arah mana Gak Chun tadi telah diserangnya, tetapi ia tidak melihat pemuda itu, maka ia lalu kata. Dia sudah pergi. Kau telah menghajarnya? Ya. Para Kat Jui tiba-tiba berbah. Ia mengetahui bahwa Gak Chun telah berhasil menipunya datang di situ lalu membiusnya dan merasa yakin tatkala ia pingsan, pemuda Jahanam itu telah mencemarkan kehormatannya. Hou Kiam Siu teriaknya. Aku kini sudah tidak lagi berhak memilikimu, tetapi ketahuilah bahwa aku masih tetap mencintaimu. Berkata demikian, ia segera meloncat pergi. Hou Kiam Siu ingin mengejar untuk memberitahukan bahwa Gak Chun sudah keburu di pergokinya sebelum pemuda itu melakukan sesuatu yang melanggar kesusilaan, ketika ia mendengar seseorang memanggil namanya dengan nada suara yang get. Cepat diputar tubuhnya dan terkejut melihat seorang yang berpakaian serbah hitam dan mengerudungi muka serta kepalanya dengan selembar kain hitam juga. Si Al Gojo serunya dalam hati kaget mendapat kenyataan si Al Gojo mengetahui namanya. Kau telah melukai Gak Chun, tidak gentarkah kau akan guru pemuda itu tanya si Al Gojo. Aku akan membunuhnya jika perlu. Tahukah kau siapa guru pemuda si Gak itu? Aku tidak peduli. Jika sekali lagi saja ia berani melakukan hal seperti ini, aku akan membunuhnya. Pernah kau mendengar tentang kesepuluh tokoh persilatan dari zaman beberapa puluh tahun yang lalu? Aku pernah mendengar. Apakah guru Jahanam itu salah satu di antara kesepuluh manusia luar biasa itu? Betul. Guru Gak Chun bernama julukan Fen Yun Siu, si pelangi, yang sangat ditakuti karena ilmunya Fen Yun Chiang atau ilmu jotosan mengusir awan. Aku tidak gentar sedikitpun. Hei 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 hei. Baiklah jika kau mengatakan demikian si Al Gojo tiba-tiba mengangkat mukanya ke arah punggung Hou Kiam Siu dan berkata lagi. Apakah itu pedang Tian Kong Kiam? Hou Kiam Siu melirik ke atas untuk kemudian mengawasi si Al Gojo. Ya sahutnya tenang sekalipun dan dia merasa terkejut juga melihat si Al Gojo agaknya sangat tertarik akan pedangnya itu. Tian Kong Kiam merupakan suatu benda yang senantiasa menjadi perebutan di kalangan Bulim. Tiap orang yang berkecimpung di kalangan tersebut ingin memiliki pedang itu. Selain itu, sudah tersiar kabar bahwa kau membawa-bawa dua mustika dan satu teka teki. Dengan demikan, kau telah membuat tokoh dua persilatan yang sudah mengasingkan diri di pegunungan terpencil, satu demi satu, sudah mulai gentayangan lagi. Dengan maksud merebut dua mustika dan satu teka teki itu, tentu? Betul. Apakah kau pun berkehendak seperti mereka itu? Sungguh pandai kau menebak. Hanya aku tidak lagi mempunyai minat terhadap Kim Gaimu itu, disamping aku mengetahui juga bahwa batu mujizat Ban Lian Chiyok Tem tidak berada dalam sakumu. Untuk beberapa saat Hou Kiam Siu terdiam. Heran ia mendapat kenyataan si Al Gojo mengetahui batu mujizat Ban Lian Chiyok Tem tidak dimilikinya. Jadi kau ingin merebut pedang buntungku ini? Akhirnya ia menanya juga. Eh, HM bolehlah jika mau dikatakan demikian. Dan aku mengetahui juga di dalam sakumu. Masih ada serupa benda. Tanda seru. Benda yang dibungkus oleh kain hitam. Hou Kiam Siu melangkah mundur karena kagetnya. Ia betul-betul tidak mengerti jika si Al Gojo bisa mengetahui segala sesuatu yang berada dalam tubuhnya. Tidak beberapa jauh dari sini sudah menunggu beberapa orang yang bermaksud menggempurmu. Kata lagi si Al Gojo sambil menunjuk ke suatu arah tertentu. Mereka mencari mampus teriak Hou Kiam Siu sengit. Hou Kiam Siu. Tahukah kau bahwa dengan kata-katamu yang besar itu, kau pasti akan tergelincir? Dan aku minta kau tidak turut campur dalam urusanku ini. Setelah membentak Hou Kiam Siu segera meloncat pergi tetapi dengan satu gerakan yang lincah, si Al Gojo sudah berhasil menghadangnya. Hei, Al Gojo. Apakah kau betul-betul bermaksud merebut pedangku ini? Teriak Hou Kiam Siu kalap. Si Al Gojo bersikap tenang sekali. Aku bermaksud membantumu dengan tolong menyimpankan pedang yang selalu diarah itu, sahutnya. Dan kau dapat mengambilnya kembali kapan saja. Aku bisa menjaga milikku sendiri, tidak usah kau khawatir. Kau takkan mampu. Kau coba-cobalah jika tidak percaya. Aku tidak mau. Mengapa? Kau tentu tidak mampu, bukan? Aku lebih suka kau menyerahkan Tian Kong Kiam dengan rela, agar kita tetap sebagai sahabat dua. Ha, ha, ha. Kau terlalu omong besar. Dengan sikap acuh tak acuh, si Al Gojo mengangkat kedua tangannya yang berkuku tajam serta bengkok seperti gaitan baja, tiba-tiba dengan gerakan pesat sekali dilonjorkan kedua tangannya itu dan mencengkram. Cepat luar biasa Hau Kiam Siu sudah melepaskan kim gaibnya yang segera digunakan untuk menangkis. Namun dengan gerakan yang tidak terduga sama sekali cengkeraman itu berubah menjadi jotosan yang entah bagaimana tahu dua sudah menghajar bahunya. Tampak tubuhnya tergoncang hebat dan untuk beberapa saat ia berdiri terdiam. Tatkala semangatnya pulih kembali, pedang Tian Kong Kiam sudah berada dalam cekalan si Al Gojo. Al Gojo. Kembalikan pedangku itu bentaknya cemas. He, 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 he. Aku sudah mengatakan bahwa kau takkan mampu melindungi benda pusaka ini, dan terbukti memang demikian. Maka aku terpaksa harus menyimpan juga bungkusan yang berada dalam sakumu. Berkata begitu seketika ia meloncat menerkam. Kedua tangannya bergerak demikian tangkas serta lincah membingungkan. Tangan kanannya meluncur seperti hendak menempiling, namun begitu Hau Kiam Siu menangkis, tangan kirinya diulur dan sekejap saja sudah berhasil merogoh keluar bungkusan Hau Kie Chong yang harus diserahkan kepada Chiyotin, si gadis yang bertahil alat sebesar kacang Kedole, putri pemimpin besar partai Hang Biye Pang. Hau Kiam Siu serunya sambil meloncat mundur jauh ke belakang. Ketahuilah bahwa kedua benda ini berada dalam tanganku melulus sebagai barang titipan. Aku akan mengembalikan lagi padamu pada saat kau sudah tidak lagi terancam. Nah, sampai kita jumpa lagi.